Teng T-14 Armata adalah tank tempur utama generasi keempat yang dikembangkan oleh Rusia Tank ini dikenal dengan sejumlah inovasi teknologi yang membuatnya menjadi salah satu tank tercanggih di dunia Berikut adalah beberapa informasi tentang T-14 Armata Tank T-14 Armata pertama kali diperkenalkan oleh Rusia pada tahun 2015 Tank ini merupakan bagian dari upaya modernisasi militer Rusia untuk menggantikan tank-tank lama dengan teknologi yang lebih canggih T-14 Armata tank berat dengan panjang sekitar 10 meter dan berat deployment mencapai lebih dari 50 ton Tank ini dilengkapi dengan senjata dan sistem yang kuat termasuk meriam kaliber 125 mm dan teknologi modern T-14 Armata dilengkapi dengan meriam 2A82 kaliber 125 mm yang dapat menembakkan berbagai jenis proyektil termasuk APFSDS dan rudal penuntun Tank ini juga memiliki senjata koaksial dan sistem pertahanan udara Tank ini memiliki lapisan baja yang kuat dan lapisan reaktif yang dapat melindungi tank dari berbagai ancaman termasuk proyektil anti-tank Pelindungan tambahan diberikan oleh sistem pertahanan aktif T-14 Armata memiliki kemampuan manuver yang baik termasuk kemampuan untuk melintasi berbagai jenis medan dan hambatan Ini juga dilengkapi dengan mesin daya tinggi yang kuat Meskipun belum ada konflik besar di mana T-14 Armata digunakan Tank ini menjadi simbol dari modernisasi militer Rusia dan kemampuan pertahanan yang lebih canggih T-14 Armata salah satu tank tempur utama tercanggih yang ada saat ini Tank ini mencerminkan upaya Rusia dalam menghadirkan teknologi canggih ke dalam alat perang mereka dan memainkan peran penting dalam kemampuan pertahanan Rusia Tank T-90 adalah salah satu tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dan beberapa negara lain di seluruh dunia Berikut adalah beberapa informasi tentang T-90 Tank T-90 pertama kali diperkenalkan oleh Uni Soviet pada tahun 1993 dan telah mengalami sejumlah peningkatan teknis sejak itu Tank ini salah satu keluarga tank yang paling banyak digunakan di dunia T-90 adalah tank berat dengan panjang sekitar 9,5 meter dan berat deplasmen mencapai lebih dari 46 ton Tank ini dilengkapi dengan senjata yang kuat dan sistem modern T-90 dilengkapi dengan meriam 2A46M kaliber 125 mm yang dapat menembakkan berbagai jenis proyektil termasuk APFSDS dan rudal penuntun Tank ini juga memiliki senjata koaksial, senjata mesin, dan sistem pertahanan udara Tank ini memiliki pelindungan lapisan baja yang kuat dan sistem penahan reaktif yang dapat melindungi tank dari berbagai ancaman termasuk proyektil anti-tank dan rudal Tank ini juga dapat dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif T-90 memiliki kemampuan manuver yang baik termasuk kemampuan untuk melintasi berbagai jenis medan dan hambatan Tank ini juga dilengkapi dengan mesin daya tinggi yang kuat T-90 digunakan oleh banyak negara terutama di Asia dan Timur Tengah Tank ini telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer termasuk di India, Mesir, dan Syria T-90 salah satu tank tempur utama yang telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia Tank ini menawarkan gabungan antara perlindungan, kemampuan senjata, dan mobilitas yang kuat membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak angkatan darat Terima kasih telah menonton!